If you smile through your fear and sorrow Lady Gaga Sam Smith Celine Dion Hingga The Rolling Stones bersama menggelar konser bertajuk One World Together at Home baru-baru ini. Konser yang digelar selama dua jam secara virtual ini berhasil mengumpulkan 128 juta dolar Amerika atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Tak ketinggalan pemeran serial sitcom Friends mengajak fans mereka untuk berdonasi dengan hadiah menonton langsung proses syuting reuni Friends. Gerakan akar rumput pun tak kalah masif. Mulai dari membagikan makanan, barang kebutuhan sehari-hari, membagikan masker. Hingga memberi makan kepada kucing terlantar. Perputaran uang donasi privat ini tak tanggung-tanggung. Data Candid.org, situs agregator dan endermawan menunjukkan sedikitnya 545 penyumbang individu maupun organisasi dari seluruh dunia berkomitmen memberikan 8,3 miliar dolar Amerika untuk penanggulangan virus corona. Tapi bersamaan dengan tingginya minat saling membantu, ada pula peningkatan jumlah orang yang ingin memanfaatkan kedermawanan orang lain. Komisi Perdagangan Federal atau FTC yang juga menjalankan fungsi sebagai pelindung konsumen Amerika Serikat memperingatkan ada berbagai macam modus penipuan yang dilakukan selama masa pandemi virus corona. Selain iming-iming tes gratis dan vaksin dini, masyarakat juga diperingatkan untuk tidak memberikan informasi perbankan ketika berdonasi. Namun gerakan berdonasi bukan jalan utama untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah masih harus tetap bergerak dan menuntun kebijakan dalam penyelesaian krisis. Menurut Osili, cara paling aman untuk berdonasi adalah dengan memberikan sumbangan secara lokal terlebih dahulu. Sembangan juga tak melulu soal uang. Money is important, but we often talk about time, talent, treasure, and increasingly testimony and times. So when you give, sharing your story, why did you get involved, why does this cause matter? And posting that and sharing that with your networks, that can bring more attention to a cause, to an organization, or to an important issue that's unfolding as a result of this pandemic. Sejak merebaknya pandemik virus corona, FTC menerima sedikitnya 27 ribu laporan penipuan terkait wabah corona, dengan nilai mencapai 20,3 juta dolar Amerika. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA.